Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat azkia production dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan mempersembahkan wawancara eksklusif dengan Bapak Maulana Mufti Putra dari seniman Tanah Betawi almarhum Suhaeri Mufti. Seperti kita ketahui, azana musik nasional yang sangat kaya memiliki satu genre musik yang sangat disukai oleh masyarakat pada masanya. Yaitu genre musik gambang kromong yang kini semakin terlupakan. Gambang kromong adalah sejenis orkes yang bertumpu pada gamelan dipadu alat musik lainnya seperti gendang, gong, rebab. Ditambah alat-alat musik khas Tionghoa seperti teh yan, sukong, dan kongah yan. Jenis musik ini pernah sangat populer pada era 1950-an ketika dipadukan dengan alat-alat musik modern, dan masuk ke dalam industri rekaman. Diedarkan melalui piringan hitam dan kaset secara luas. Suhaeri Mufti dengan lagu-lagu ciptaannya membawakan sekaligus memperkenalkan lagu-lagu gambang kromong modern ini bersama biduanita Lily Suryani yang terkenal dengan lagu Gang Kelinci. Lagu-lagu genre gambang kromong modern yang masuk dapur rekaman studio irama dan studio di Astar pada 1950-an ini sangat disukai oleh masyarakat lapisan menengah bawah. Karena syair-syairnya antara lain mengkisahkan persoalan-persoalan keseharian di dalam masyarakat, diselingi celotehan-celotehan jenaka, sang penyanyi. Layaknya Iwan Fals, Suhaeri Mufti membawakan lagu-lagu balada, kisah-kisah orang kecil, seperti tampak pada judul-judul lagunya antara lain Tukang Sol Sepatu, Rumah Gade, Mamat Keliling Kota, Pergi Kondangan, Tahun Baru, dan banyak lagi. Selain membawakan genre baru gambang kromong modern, Suhaeri Mufti adalah penyanyi dan pencipta lagu-lagu keroncong yang kerap diundang Presiden Soekarno ke istana pada waktu-waktu tertentu. Boleh dibilang ia salah satu seniman keroncong kesayangan Soekarno. Seniman keroncong pada masa itu juga dikenal dengan sebutan, buaya keroncong, karena dedikasi dan totalitas mereka dalam bermusik keroncong. Seperti diketahui, Presiden Soekarno adalah pecinta berbagai jenis musik, termasuk musik keroncong, yang selalu memiliki sesi waktu untuk mengundang para seniman musik untuk berpentas di istana, dengan audiens yang terbatas sebagai hiburan pelepas penat bekerja. Suhaeri Mufti juga seorang seniman serbabisa yang selain bersuara merdu dan khas juga pencipta lagu, menguasai sejumlah alat musik termasuk hawaiian, yang semuanya dipelajarinya secara otodidak. Pada 1970-an sampai awal 1980-an, Suhaeri Mufti adalah pemain opera papiko, persatuan artis dan penyanyi ibu kota, yang dipimpin seniman terkenal Titik Puspa. Suhaeri Mufti anak Betawi asli kelahiran kampung Bali, Jakarta, pada sekitar 1920-an. Pernah mendirikan grup musik suara Jawa yang cukup terkenal. Salah satu personelnya adalah adik kandungnya, Rahmat Dudiman, yang juga musisi dan mencipta sejumlah lagu keroncong. Sang kelopor gambang kromong modern sebelum era Benyamin S. dan Ida Royani ini, wafat di Bogor dekat Cibinong, pada 1999. Dimakamkan di sebuah pemakaman sederhana. Pada masanya, nama Suhaeri Mufti cukup terkenal hingga di Malaysia, Singapura, Brunei, dan sejumlah tempat dalam rangka show keliling dan rekaman lagu-lagunya. Nama Suhaeri Mufti ini patut dicatat dan patut diakui bahwa karya-karyanya juga merupakan salah satu kekayaan hazanah seni musik Indonesia. Beliau itu seorang ayah yang baik, seorang ayah yang menunjukkan khadisma. Artinya, seorang ayah yang selalu menunjukkan kepada anak-anak yang baik. Bahkan sampai dengan kematiannya, saya nggak pernah merasa diparahi sekalian sedikit pun. Beliau berkarya sedang muda. Pertama kali beliau berkarya dalam Bogor dekat Cibinong. Kemudian beliau Melanjutkan dengan mempelajari gambar kromo. Sampai dengan akhir hayatnya, beliau sebagai pemain gambar kromo. Benar, benar, benar. Bahkan ketiga itu saya diajak ke istana, tapi nggak boleh masuk. Presiden hanya menyediakan seniman-seniman yang berkepentingan saja. Bahkan suatu hari beliau pernah sama-sama dengan Presiden Soekarno naik heli dibawa ke istana Bogor. Untuk menghibur beliau di istana Bogor. Beliau menghibur Presiden Soekarno dengan rambu-rambu kromo. Yang waktu itu saya tahu penyanyinya adalah Ismeti. Ismeti itu dari makhluk rambut. Menurut cerita beliau Presiden sangat dengan lagu, sangat senang dengan lagu Stambul dengan itu kroncong pemayoran. Roncong pemayoran Roncong yang asli Di pamanis ditunggu saya Oh enak didengar Enak didengar Merdu sekali dia menguasai sangat menguasai tapi beliau juga ngepok mana-mana ini segala macam menyanyi beliau mampu kalau beliau main koncong ini banyak sekali ya pertama violanya Mr. Malasano dari Bilih Bilih kemudian Pak Ishan pemain fellow kemudian penyanyinya ibu saya sendiri itu Handa kemudian ibu Nethi kemudian ibu Hen benar tapi sebentar aja itu namanya adiknya ibu Pak Rahman kemudian ibu Nethi kemudiannya lebar saya mangkok gambir benar bahkan ada beberapa filmnya yang pernah saya pangkok di dalam disitu saya kurang jelas tapi saya pernah ketemu langsung Pak Piko Ibu dengan Mbak Ibu Guspal yaitu Pak Musmo Ali masih Pak Piko Ibu Pak Piko itu nyata kali persatuan artis penyanyi ibu Pak Nethi rekan duetnya Lilis Kuryani akan banyak rekamannya dari dia selebihnya banyak lagi tapi saya gak bisa suka tapi mungkin saya lupa ya terima kasih alat fisiknya Gika tapi beliau juga sangat menguasai Hawaii bisa saya inginkan ini Hawaii beliau masa hidupnya sudah banyak berkatan kemana-mana seluruh Indonesia mungkin beliau sering pilih pertama untuk Ida kemudian karena beliau ketua misalnya kemari terakhir beliau untuk berdalam Hawaii itu beliau belajar sama Job The Brothers Brothers yang tinggal di Citing waktu itu kemudian sama General Hugen pada waktu itu beliau Kapolri saya rasa waktu itu kemana-mana seluruh Indonesia barangkali karena banyak acara kepolisian yang Mahugen selalu tampil dengan Hawaii-nya dengan gaya-gaya Hawaii-nya bahkan pada waktu itu Wahiri juga dikalogi Bunga Kamboja untuk Baja am Terima kasih telah menonton. 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 Amin. Amin. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Kuluk bakar, tanah kelahiran, kampung indah di Muara Karang Kuluk bakar, tanah kelahiran, kampung indah di Muara Karang Kuluk bakar, tanah kelahiran, kampung indah di Muara Karang Kuluk bakar, tanah kelahiran Kuluk bakar, tanah kelahiran, kampung indah di Muara Karang Terima kasih.